Saudara-saudara Menteri, Wakil Menteri hingga Kepala Badan Setingkat Menteri Kabinet Merah Putih menjalani hari pertama pembegalan di Akademi Militer Magelang. Sejak Jumat pagi, anggota Kabinet Merah Putih dikumpulkan di lapangan Sabta Marga dengan menggunakan seragam loreng. Begitupun Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming juga menggunakan seragam yang sama. Jajaran Kabinet Merah Putih ini mengikuti olahraga pagi hingga latihan baris berbaris. Presiden Prabowo menjelaskan pembekalan ini untuk mengajarkan kedisiplinan dan kesetiaan terhadap bangsa dan negara. Kerakan mulai. Sehari menjalani kegiatan anggota Kabinet Merah Putih disediakan tanda khusus untuk beristirahat dan nasi kotak yang menunya terus berganti. Pengamat politik Ujang Komarudin menilai pembekalan ini akan memberikan kontribusi yang positif meskipun dampaknya belum terlihat. Itu soal kinerjanya baik atau buruk, kita lihat nanti ketika mereka sudah menjalankan tugasnya dalam satu saat. Tetapi kalau kita boleh memprediksi, apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo, pembekalan menjadi penting dalam konteks yang membangun sinergitas di antara mereka. Terima kasih telah menonton!